Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada tim manajemen warung startup Bengkalis yang sudah mempercayakan kami, menunjukkan kami sebagai tim dewan juri. Terima kasih Bu Rizal yang juga rekan-rekan semuanya. Kemudian, sebenarnya saya berdiri di sini tidak sendiri, saya bersama Farhan, tapi Farhan sudah menyebut salam, mohon maaf tidak bisa hadir di malam hari ini karena ada acara, acara mendoa. Buat adik-adik peserta, mungkin ada yang baru mengikuti lomba, tetapi harusnya kita sebagai peserta harus selalu banyak bertanya. Banyak bertanya, artinya kalau dari panitia sebenarnya sudah memberikan aturan itu, pertama, yang dinyanyikan itu harus lagu wajib terlebih dahulu, kedua, baru lagu bebas. Itu memang sudah menjadi aturan, itu memang sudah terletapan ya, tidak bisa diubah. Itu pertama, kemudian kita di sini adalah sing competition, lagu pop solo. Lagu pop solo, ingat, kita dalam aturan berfestival, kita harus memang betul-betul mengikuti etika-etika dalam berfestival. Kita bisa bebas-bebas saja membawakan lagu, menyedapkan lagu sesuka hati kita, atau kita punya aksi panggung yang kita suka, kalau bukan festival boleh. Boleh dibawakan, misalkan kita mengajak melayanan, kalau bukan festival, untuk menghidupkan suasana ya. Tapi kalau di dalam lomba, itu memang ada aturan-aturan teknis kita memanfaatkan panggung ini. Catatan berikutnya juga, di sini ada positif negatif. Nah, kemudian yang baiknya juga ada, rata-rata, banyak ini di antara di sini, banyak peserta yang punya bakat. Bakatnya bagus, luar biasa. Apalagi di usia-usia milenial gini, usia muda, bakatnya cukup luar biasa. Ketika peserta menyampaikan, ataupun memulai atraksinya, atraksi panggungnya di sini, ada suara yang memang, kami tak banyak catatan waktu itu. Tetapi memang ada kesalahan, kesalahan itu fatal. Ada kesalahan yang fatal, apalagi di lagu wajib. Jadi kalau sudah di lagu wajib itu, bikin kesalahan, kesalahan yang fatal, maka kami tidak bisa mengoleransi lagi untuk pengilangan. Kemudian, di sini kami tekankan juga, kami sebagai tim Dewan Juri, saya sudah punya pengalaman, Farhan juga sudah punya pengalaman, dulunya saya juga macam adik-adik, saya berawal dari mengikuti festival-festival daerah, daerah, dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, semua saya sudah ikuti. Jadi kita belajar dari situ. Jadi untuk adik-adik semua, kami di 7 Dewan Juri ini, kami tidak memandang siapapun orangnya. Di catatan kami tidak ada nama, hanya nomor undian saja. Jadi kami menilai secara objektif, siapa yang terbaik, dialah yang menjadi juara. Walaupun misalkan adik-adik punya bakat, bukan yang gugur itu tak bagus, bukan yang tidak mendapat juara itu tak bagus, tidak. Tetapi, yang tidak mendapat peringkat yang lebih tinggi itu, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Karena ada yang lebih bagus lagi itulah, dialah yang berhak jadi juara. Nah, jadi untuk adik-adik yang mungkin tidak mencapai peringkat yang bagus, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati, kita harus menjadi orang yang berjiwa besar. Sebab adik-adik masih muda, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa nanti ditunjukkan pada kesempatan itu. Jadi, belajar di sini, belajar dari kegagalan. Kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan untuk selamanya. Tetapi, gagal hari ini adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati, tetap berjiwa besar, terus berusaha, bersemangat. Belajar dari pengalaman, karena guru yang berharga itu adalah pengalaman. Evaluasi terus, evaluasi diri kita sendiri. Apa kelemahan-kelemahan kita itu yang kita harus minimalkan. Kalau bisa dihilangkan kekurangan-kekurangan kita. Tetapi namanya juga manusia, itu kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangannya, sudah pasti. Termasuk saya tadi, nyanyi pun tadi bisa salah. Nah, untung tak lombang. Kalau lombang memang tak dapat apa-apa. Memang gugur, saya tak nyalakan juri. Tidak salah. Kalau sebab bus apapun, vokal kita, kalau salah, tak salah. Dan itu kita harus bisa benar-benar. Kemudian, dalam bernyanyi, khususnya lagu pop ini, kita kalau bisa dalam bernyanyi itu, di awal lagu itu, kita pembawaan kita, penghayatan kita, kita tunggukan agak santai dulu. Biar santai. Di awal lagu ya, di awal lagu itu, kita harus santai. Nanti, pas di bayi kedua, ataupun setelah refresh, ada lagi pengulangannya, kan? Nah, di situlah nanti, adik-adik bisa memainkan improvisasi. Untuk memainkan improvisasi ini juga, kita harus bisa pandai-pandai menempatkan improvisasi. Tidak sembarangan juga menempatkan improvisasi. Nah, dan improvisasi itu juga tidak harus berlebihan. Nah, kalau segala sesuatu yang berlebihan, kalau misalkan meleset dah patah. Tapi, untung, kalau improvisasi masih bagus, Alhamdulillah. Jadi, di sini, kami menilai semuanya yang tampil itu bagus. Keputama dulu untuk semua peserta. Bagus. Tapi, dari yang bagus, pasti ada yang terbagus lagi. Dari yang baik, ada yang lebih baik lagi ya. Oke. Sudah? Sudah siap? Sekarang, saya bacakan keputusan Dewan Juri Untuk Lomba Sink Competition Warung Startup Tahun 2022 Bentangis Keputusan Dewan Juri Mengingat dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Menimbang dan seterusnya Memutuskan Juara Sink Competition Warung Startup Pengingat dan seterusnya Tahun 2022 Untuk Juara 1 Harapan 3 Harapan 3 Tapi, yang pasti saya tekankan di garis bawahnya ya Kalau dapat tulisannya itu Ditebalkan Keputusan Dewan Juri Tidak dapat diganggung-gugung Harapan ke-3 Harapan ke-3 Harapan ke-3 Dengan jumlah nilai Dengan jumlah nilai 680 Dengan nomor wundian 2 20 Berapa? Berapa? 6 26 Harapan kedua Harapan pertama Harapan 1 Harapan 1 Siapa kira-kira Jumlah nilai 697 Jatuh Kepada pemegang Nomor undia Berapa 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 41 42 42 42 43 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 43 43 43 44 44 45 45 45 45 42 43 45 45 45 45 46 45 46 44 44 45 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 46 46 45 46 46 46 ya harapan dua bener nah makan gratis satu bulan siap berpotong siap kemudian gresy ini harapan satu siap oke ya ini catatan khususnya ya siap kakak bisa di samping kami panggilkan untuk Bang Rizal ini Bang Rizal tadi sudah ini kan sudah memberikan karena sambutan dia satu aja juara Oh ya baik-baik siap-siap jadi ini sponsor Bang Dayat Bang Dayat nanti kalau nggak dikasih kesempatan aku kena marah juara tiga desna kamera siap salam asyik juara dua bang Rizal langsung oke kode siap korani juara satu itu tadi juara dua dulu ya juara satu siapa lupa maksudnya jangkauannya balik Bang aku juara dua iya Rahman Faisal oke foto oke thank you jangan duduk dulu jangan eh dewan juri dan apa namanya owner boleh silahkan pindah boleh silahkan dulu juara jangan pindah dulu juara jangan pindah dulu kami panggilkan oke siap jadi ya selamat ya kami panggilkan seluruh kontestan kami panggilkan seluruh kontestan dari nomor 1 dari nomor urut 1 sampai nomor urut 31 untuk bisa maju ke depan sini untuk mengambilkan voter oke aku kalau pakai keras itu lagi kita bayar ha 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 dan sebulan ada barang iya benerah darah panggil kini abu kan punggu di nih laki pokok oh kalau udah bangga aduh resta ya Ya yang pastinya kalau mengenai siapa pemenang siapapun juaranya itu tergantung keputusan dari Dewan Juri Dan kami tidak ada mengambil alih terhadap itu karena kami sebesar-besarnya menyerahkan kepada Dewan Juri Nah kalau menurut saya Rahmat Faisal berdasarkan apa yang saya lihat, yang saya dengar Ya memang disana dia lebih memiliki daya tarik ataupun suara ataupun teknik-teknik vokal yang dia miliki itu memang ada berlebih daripada yang lainnya Namun bukan berarti yang lain itu tidak memiliki daya tarik yang lain Namun menurut saya semuanya itu mereka ini adalah orang-orang yang berbakat, yang ikut berkompetisi ini adalah orang-orang yang berbakat Untuk wacana yang akan dilakukan kita belum ada planning ke depan Yang pastinya akan dilaksanakan Untuk permintaan dari juri mudah-mudahan itu pasti kita akan satu lagu Melayu, satu lagi mungkin lagu bebas Nah mudah-mudahan semakin baik lah semakin ramai ke depannya ya Pihak-pihak yang kami mesti terima kasih itu sudah pasti semua tim dari warung startup, panitia, musisi, MC, dan para hadirin yang hadir disini dan peserta-peserta yang sudah mau mempertasi acara ini Dan juga pemerintah yang sudah memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan kegiatan ini itu pastinya Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan izin kepada kita Jika kalian suka dengan channel Star TV Bungkalis Jika kalian suka maka kunjungilah channel tersebut Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Ketika like-nya Terima kasih telah menonton!